...yang sekarang ditingkatkan di Pertamina, kami minta manajemennya harus ditertibkan dan betul-betul safety ini sesuai dengan standar lah. Dan yang berikutnya, seperti pipa-pipa tadi, kalau memang sudah harus diremajakan, ya segera dilakukan karena memang kilang ini sudah cukup tua lah menurut kami. Dan yang paling penting, rumah-rumah masyarakat yang dekat lokasi kilang ini, kalau memang perlu direlokasi, segera direlokasi menurut kami, tapi masyarakatnya harus nyaman dan betul-betul sesuailah tempat yang direlokasikan dan diganti rugi sesuai dengan keinginan dan kesepakatan bersama. Nah, kami nanti mungkin yang dari Riau, DPR RI maupun pihak hukum membantu bagaimana cepat penyelesaian masyarakat ini. Mungkin itu yang paling penting, Bu. Jadi kalau sabotasi apa itu kami nggak ngerti lah. Intinya kecelakaan ini cepatlah dituntaskan intinya, Bu, biar cepat selesai. Dan kami berharap ya masyarakat Riau ini bagi kami sangat penting kenyamanannya. Jadi yang paling penting, di dalam bulan pusi Ramadan ini, ya mereka tetap bisa aktif menjalankan ibadahnya. Dan semua sosial yang dilakukan Pertamina ini jangan menjadi isu maupun penyelesaian bahasa-bahasa yang tidak enak di luar. Saya harap baik Pak Bu Dirut dan Pak Dirut Kilang ya segera menangani dengan serius dan tuntas. Nanti kami minta juga Polres maupun Kapolda untuk cepat membantu dan merealisasikan apa yang belum selesai. Mungkin itu saja kami yang dari Riau dan kami berharap masyarakat juga sabar dan tabah. Mudah-mudahan selesai musibah ini cepat selesailah dan jangan berlarut-larut. Mungkin itu saja. Karena bulan puasa Pak. Bulan puasa. Ramadhan berkah. Iya, kalau nanti kita teriak-teriak, ini basah daerah putih di sini. Ini bulan puasa. Dan Ramadhan berkah. Jadi seperti yang disampaikan Pak Gandum tadi, banyak doa, kurang sedekah. Ya, impaknya mungkin kurang Bu. Nah, mungkin ya teman-teman nanti bisa melanjutkan penyaluran ini. Ditambah lahir dan batin. Mudah-mudahan selesai. Jadi mungkin itu yang paling penting Bu Dirut, Pak Dirut, dan teman-teman reksi yang lain. Mungkin terima kasih pimpinan. Saya sudahin wabili topik walilayah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intrusi Pak Ketua. Intrusi Pak Ketua. Tadi Pak Ngerjir bicara soal amal. Kalau periode kemarin, pas daerah pilih saya butuh sarung, saya WA Bu Dirut, langsung dikirim 2.000 sarung. Sekarang satu sarung pun sudah tidak bisa. Katanya harus ke Pak Erik semua. Nah, gitu. Ini ada Uda Omen. Iya. Makasih, Pak Ketua. Bukan Pak Erik, Pak. Pak Eri maksudnya, Pak. Jadi bisa Pak Eri atau jadi Pak. Pak ini, Menteri Omen. Bukan Pak Eri ini, bukan. Katanya dikoordinasikan menek Omen semua. Kalau periode kemarin, saya WA, eh tau-tau sudah dikirim ke Pekalongan sama Pemalang 2.000 sarung. Periode kemarin, waktu beliau masih baru dirut. Makasih, Pak Ketua. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dari lanjut.